Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TV Pramuka yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perkenalkan nama saya Halwan Muqtabar Salah satu dari staf guru MTS Al-Ghazali Bogor Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mengulas tentang Nuzulul Quran Yaitu turunnya Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 Pada kalimat Menunjukkan ayat tersebut adalah Mempunyai arti Al-Quran yang selalu kita baca setiap hari Diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadan Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran Yang artinya adalah Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran Di dalam surat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna anzalna hufi laylatil qod Wa ma adro kama laylatul qod Yang artinya sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam laylatul qodr Di dalam kedua ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Yang pertama Al-Quran turun di bulan Ramadan Yang kedua adalah Al-Quran turun pada malam laylatul qodr Yang terjadi pada 10 hari akhir bulan Ramadan Ketika kita melihat dua ayat ini Dapat kita pelajari dan dapat kita pahami Bahkan berdasarkan pendapat para ulama Al-Quran itu yang kita kenal turun tanggal 17 Ramadan Dan hampir di seluruh dunia mengatakan atau merayakan Kegiatan nuzulul quran Khususnya di negeri kita tercinta ini Indonesia Hampir rata-rata setiap kegiatan tanggal 17 Atau malam 17 Ramadan Kita mengadakan acara setelah tarawih Biasanya suka ada cerama Ada kegiatan perayaan nuzulul quran Yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia Nah perlu kita ketahui bahwa Nuzulul quran Kalau kita melihat dari kata nuzul Nuzul itu artinya turun Al-Quran itu adalah Al-Quran Nuzulul quran berarti turun Al-Quran Maka kegiatan nuzulul quran ini Tidak terlepas dari sejarah bagaimana turun Al-Quran Pemirsa Tipi pramuka yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perlu kita ketahui bahwa Al-Quran itu Turun sebanyak dua kali Yang pertama Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari lauhil mahfuz Diturunkan oleh Allah ke langit pertama Dan disimpan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada tempat yang bernama Baitul Izzah Yaitu yang berada di langit yang pertama Nah Al-Quran turun sekaligus secara langsung Semua Al-Quran, firman Allah Kitab Al-Quran itu turun dari lauhil mahfuz Secara keseluruhan Dan disimpan di lauhil mahfuz yang bernama Baitul Izzah Kemudian setelah itu Al-Quran Nah turun dari Baitul Izzah ke Dari lauhil mahfuz ke Baitul Izzah Itu secara sekaligus Dan terjadi pada malam Laylatul Qadar Nah yaitu Kalau kita melihat berdasarkan hadis Ataupun ayat Al-Quran Inna anzal nahufi Laylatul Qadar Maka Al-Quran itu Turun pada saat Laylatul Qadar Yaitu di 10 hari terakhir bulan Ramadan Seperti yang kita ketahui bersama Berdasarkan hadis dan keterangan Bahwa terjadinya Laylatul Qadar itu Di 10 hari bulan Ramadan Kemudian Al-Quran Turun kepada baginda Rasulullah S.A.W Secara berangsur-angsur Yaitu dari mulai Surat yang pertama Turun kepada baginda Rasulullah S.A.W Dari mulai surat Al-Alak yang ketika itu Baginda Rasulullah S.A.W Sedang Berkholwat di Gua Hiro Karena menjauhi Sifat-sifat Orang Jahiliyah Yang pada saat itu Dalam keadaan akhlak yang sangat bobrok Nah pada saat itu Baginda Rasulullah S.A.W Sedang berkholwat di Gua Hiro Kemudian didatangi Oleh Malaikat Jibril Dan disitulah Ayat Al-Quran yang pertama Kali turun Sekaligus Diangkatnya Baginda Nabi Muhammad S.A.W Diangkat menjadi Seorang Nabi dan Rasul Turun surat Ayat yang pertama Yaitu dengan langsung Turunnya Malaikat Jibril Kepada Nabi Muhammad Untuk menyampaikan Wahyu Allah Ayat yang pertama Turun kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W Itu adalah Surat Al-Alak Yang pada saat itu Malaikat Jibril Datang dengan wujudnya langsung Mendekat Baginda Rasulullah S.A.W Yang dalam keadaan berkholwat Sedang menyepi Menyendiri Bertafakkur Didatangi oleh Malaikat Jibril Sambil memeluk Baginda Rasulullah S.A.W Mendekat Baginda Rasul Dengan begitu kencang Kemudian Malaikat Jibril Langsung menyampaikan Wahyu dari Allah S.A.W Dan mengatakan Ikro' ya Muhammad Baginda Rasulullah S.A.W Seorang yang ummi Seorang yang buta huruf Tidak bisa membaca Dan tidak bisa melulis Maka Baginda Rasul pun menjawab Malaikat Jibril mengatakan Ikro' ya Muhammad Apa kata Malaikat Jibril Kata Baginda Rasul Apa jawaban Baginda Rasul Ma'an Nabi Qori Aku tidak bisa membaca Kemudian Malaikat Jibril Berkata lagi Ikro' ya Muhammad Bacalah Hei Muhammad Baginda Nabi Dengan tetap menjawab Ma'an Nabi Qori Aku tidak bisa membaca Kemudian Malaikat Jibril Sampai ketiga kali Ikro' ya Muhammad Baca Hei Muhammad Baginda Nabi Karena memang seorang yang ummi Tidak bisa membaca Tidak bisa menulis Menjawab Ma'an Nabi Qori Saya tidak bisa Membaca Kemudian Baginda Rasul Diperintahkan untuk mengikuti Malaikat Jibril Ikro' Bismi Rabbikal Ladi Kholak Kholakal insana Min alak Ikro' Warabbukal Akrom Alladhi Allama Bilqolam Allama Insana Malam Ya'lam Allama Insana Malam Ya'lam Surat Al-Alaq Yang pertama kali turun Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yaitu Ayat Satu Sampai lima Nah disinilah Perlu kita pahami Jadi Al-Quran Itu turun Dua kali Yang pertama adalah Dari Lawil Mahfuz Ke Baitul Izzah Yang berada di langit Pertama Kemudian turun Kepada Baginda Nabi Periode kedua Turun kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Secara berangsur Angsur Yang Ayat Pertama itu adalah Surat Al-Alaq Satu Sampai lima Kemudian Sampai Terakhir Yaitu Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menerima Wahyu Yang terakhir Yaitu Surat Al-Ma'idah Ayat 3 Disitulah Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Berda'wah Atas perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan menerima Wahyu Secara Berangsur-angsur Dan Berperiode Dalam Al-Quran Dalam Al-Quran Berperiode Terbagi menjadi dua Ada periode Mekah Dan ada periode Madinah Ketika Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Berada di Mekah Turun Al-Quran Maka disebut Periode Mekah Ataupun Surat Makiah Dan kemudian Turun Al-Quran Ketika Baginda Rasulullah Sudah hijrah Di Madinah Maka Ayat Yang turun Di Madinah Disebut dengan Periode Madinah Ataupun Surat Madaniah Nah itu adalah Sejarah singkat Daripada Nuzulul Al-Quran Mudah-mudahan Kita semua Bisa mengamalkan Al-Quran Mudah-mudahan Kita semua Menjadi orang-orang Yang ahli Al-Quran Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Betapa sulitnya Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yaitu Menerima wahyu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak seperti kita Yang mudah Setinggal mudah Dan tinggal membaca Namun Kita sangat sulit Untuk mengamalkannya Begitulah Mudah-mudahan Ada manfaatnya Bilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!